Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di titik gallery channel kali ini kita akan bersama-sama membuat piring hias maksudnya piring polos yang akan kita hias menggunakan kain kain yang saya rekomendasikan disini adalah kain sifon karena kainnya tipis dan mempunyai bunga-bungaan yang unik ya bahan lain adalah lem putih atau lem kayu ini saya menggunakannya sebagai ganjal nanti ketika mengoleskan lem furnace beberapa orang menggunakan furnace untuk menjadikan pelapis akhir dan disini saya juga menggunakan amplas untuk merapikan pinggiran piring nanti dalam satu video ini saya ingin menghias dua buah benda yang satu adalah toples ini saya sengaja memilih toples kuno toples nenek-nenek kita jaman dahulu agar menjadi cantik kembali juga piring piring seperti ini piring bening biasanya kita dapatkan di hadiah-hadiah sabun cuci atau sebagainya untuk piring saya ingin menggunakan sebagai tempat permen atau sejenisnya agar tidak sering-sering di cuci dimulai dengan menghias toples dulu ya untuk mempermudah kerja kita menempelkan kain ini ke toples kita harus memotongnya serong ini agar kita mendapatkan kelenturan kain oke kita juga memilih motifnya motif mana yang sekiranya nanti akan cantik bila ditempel selanjutnya langsung kita olesi badan toples ini menggunakan lem putih ya saya menggunakan jari saja biar lebih cepat merata setelah kita olesi lem merata kita tempelkan dulu kainnya selanjutnya kita tarik agar kencang itulah keuntungannya mengapa kita harus menggunting serong ya agar mudah sekali merekatkan ke badan toples ini menempel sudah oke kita semur dulu di bawah terik matahari menghias tutupnya juga kita pilih motifnya dulu kita memberi lubang disini langsung kita olesi dengan lem kayu ratakan selanjutnya kita semur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering gunting saja bagian kain yang lebih kemudian kita amplas bagian yang tajam bagian juga dengan pinggir-pinggiran toples ini kita amplas agar lebih rapi sebelum kita menggunting percah kita pastikan dulu apakah motif kain ini pas dengan piring yang kita miliki oke selanjutnya kita potong dilanjutkan dengan mengolesi bagian luar piring bening ini dengan lem putih sampai merata gunakan ganjal untuk mempermudah pekerjaan kita kita posisikan piring seperti ini kemudian kita tempelkan percaya ratakan dan tarik untuk mendapatkan kekencangan yang kita inginkan setelah dari rasa cukup rata kita jemur di bawah terik matahari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kain yang masih kelihatan Time sepatutnya selamat menikmati bersama piring ini kita selamat menikmati menghias piring ini ada dua cara ya dua versi, yang satu adalah versi lem putih saja yaitu kalau sudah kering begini, dianggap sudah selesai, sudah dirapikan dan piring sudah bisa digunakan versi lain adalah kita masih menggunakan furnace sebagai pelapis bagian belakang piring ini tujuannya agar piring menjadi lebih mengkilap lebih kuat dan juga lebih cantik siapkan furnace dan kuasnya penyanggap piring kita posisikan piring tengkura kemudian kita oleskan bagian luar piring dengan fernis secara rata ini bagian belakang piring sudah kita lapisi furnace sebaiknya dilakukan diulang-ulang sampai dua atau tiga kali sampai lapisan furnace menjadi kuat untuk menghilangkan bagian tajam dan bagian-bagian yang kurang rapi pada pinggir piring bekas-bekas furnace dan bekas-bekas lem kayu menggunakan amplas kita rapikan merapikan pinggir ini gunanya juga agar bagian piring tidak mengelupas karena sudah menjadi satu dengan piringnya ini hasil piring yang hanya menggunakan lem kayu saja lebih cantik lebih bersih kelihatannya sedangkan ini saya menggunakan lapisan furnace untuk melapisi bagian belakang ini cantik juga kita bisa menghasilkan warna vintage disini jadi teman-teman suka yang mana nih suka yang kiri atau yang kanan ini silahkan komen di kolom komentar ya piring mana yang teman-teman suka sekian tutorial dari saya kalau suka dengan tutorial ini silahkan klik like ya kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya silahkan klik subscribe juga ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati